Bukannya saya membuka dua, bahwa saya membuka dua itu ada suruhan juga saya disuruh sama Pak Dodi gitu kan Karena saya orang pertama loh yang dilakukan sama Pak Haji gitu kan Orang pertama, saya nangis bukannya takut, saya gak sakit gitu loh Kalau itu kebendaraan saya gak sakut Sebenarnya, ya Allah ini orang tuh akhirnya pengen puas banget sama aku gitu loh Bukan Pak Haji ya, ya angkek-angkeknya gitu loh Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini nampaknya Tiara Marlin bener-bener ciut nyali guys Dia nangis di depan media Dan apakah itu merupakan pura-pura biar dikasihani Ataukah memang itu beneran? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di Tunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Terima kasih 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 Katanya berani, anggap enteng, kok nangis, gak takut siapapun Makanya gak usah ikut campur urusan orang lain, usil Tiara Marlin itu maaf ya, ada hubungan apa dengan keluarga Pak Dodi dan Haji Faisal Kenapa sih ikut-ikutan ngurusin keluarga orang, kalau cuma mau pengen terkenal, carilah jalan lain Hanya orang lain, tapi ikut ngurusin masalah orang lain, apa yang kau tanam itu yang kau tuai Hei, kamu sendiri yang mulai, ya kamu yang harus bertanggung jawab, gira dilaporin, baru nyebut nama Allah Waktu cuap-cuap, lupa sama Allah, ingatnya biar terkenal, katanya hebat, ngapa nangis Lucu nih si TM, pokoknya lo bakal menangis lebih keras lagi nanti, syukur Kamu yang tanam, kamu juga yang tuai, dulu kamu begitu lancang menghina keluarga Bapak Haji Faisal Makanya, kalau mau tenar, bukan begini caranya, tunjukkan suaramu bagus Kalau menyanyi bukan buat sensasi, ngapain nangis, hadapi aja Was, syukur, mudah-mudahan di penjara Oke guys, aku mau wakili netizen-netizen Indonesia yang makin jengah, yang tentunya gak kenal juga dengan artis TM Gue jujur pernah ketemu sama dia, waktu ngisi acara di salah satu station TV, kita sama-sama jadi bintang tamu Tiga bintang tamu lain gue tau siapa, tapi pas sama dia gue gak kenal, tapi ya gue ngargain lah gitu Akhirnya kita follow-followan ya, bertukar nomor juga gitu, dan pada saat itu masih baik-baik aja Gue belum ngeliat dia yang aneh-aneh gimana-gimana juga, walaupun dia datang ke situ karena bermasalah dengan seseorang gitu ya Nah setelah itu gue liat nih makin kesini manjatnya manjat banget say gitu, nyenggol artis A, artis B, artis C, artis D gitu Followers ngerangkak juga sih, gak ya langsung naik banyak gitu ya Terus mepet sama artis A, artis B, artis C, tapi kesini-sini makin gengges gitu say gitu Cuma ya gue cuma mau nanya aja nih, kan orang kaya katanya punya perusahaan banyak, pabrik Sub indo by broth3rmax